Yang sama sekali tidak berasa hoax Yang kedua, fake news Ya, nah ini juga produk imitasi Comot berita saat Atau termakan, atau terkena gejala postro Bayangkan, berapa ribu produksi ujaran kebencian Banyak, menyebar melalui ruang maya Pemerintah lewat kepolisian, badan intelijen negara, BID Ya tentu kita lihat mereka telah melakukan upaya Dengan terbongkarnya beberapa situs penyedia jasa Hoax, HP, dan juga fake news Ada beberapa media online yang sudah dipublish Sudah ditangkap pelakunya Ya, walaupun praktek-prakteknya sampai saat ini masih ada Masih sangat ada, sangat terlihat Ya, beberapa kasus yang kemudian sudah ditangkap pelakunya Ya, medianya masih ada sampai sekarang Karena apa? Karena itu tadi, pro-revolasi itu Ya, jaringannya itu yang belum tuntas Ya, aparat kepolisian butuh bukti untuk menangkap pelaku-pelaku itu Dan mereka itu bukan orang yang, mohon maaf, bukan orang bodoh Mereka paham dengan teknologi Ya, mereka paham dengan hukum Sehingga bagaimana kemudian Apa yang mereka produksi itu terhindar Dari aspek hukum Karena di aturan undang-undang IT Misalkan ketika postingan itu sudah diturunkan Sudah dicabut Kemudian permohon maaf, selesai Gak bisa kemudian diperkarakan Nah, itu praktek-praktek itu berlangsung Ya, ini mengistilahkan Mencari berita, mencari informasi lewat cyber Tetapi Istilah mencari itu kita rubah Memilah Ya, memilah Jadi sebelum dikonsumsi, sebelum disebarkan, sebelum di-share Dipilah dulu Mana informasi yang benar Mana yang fake Mana yang hoax Ya, mana yang hate Saya kira ini tantangan ke depan Nah, kalau melihat praktek-prakteknya Kita identifikasi Siapa aktor-aktor di belakang hoax Hatspeak dan Tech News Yang pertama adalah Dalam kontestasi saat ini Pilkada Pilkada, pilk, pilpres Ya, dan Saya kira Saya kira jasa penyedia hoax itu tumbuh Karena apa? Karena ada yang pesan Ya Kepentingan kelompok Memanfaatkan mereka Pemesan Pemesan ini yang memiliki kuasa Kuasa apa? Kuasa modal Kuasa uang Ya Sehingga ketika dia mesen Saya butuh bagaimana melawan siat Melalui media sosial Gimanapun caranya Selesai Mau bilang apa? Dan menghadapi pilkada, pemilu, pilpres, ya Pilk, eh praktek itu pasti ada Dan saya kira itu akan menjamur Dan ini menjadi tantangan pemerintah, polri Untuk mengungkap praktek-praktek ini Karena memang bahaya Pemesan Yang kedua adalah produsen Produsen inilah yang kemudian berada di balik layar Dia mendesain produk pesan komunikasi Dia mendesain material, text, foto, video, animasi, grafis Ya Untuk dibuat tadi Hoax Fake news Dan Haspik Produsen Produsennya Kalau kita lihat Ada beberapa yang sudah diungkap polisi Ya Saya tidak perlu menyebut Dan mereka berada di balik layar itu Ya Mereka melakukan imitasi Mereka memproduksi Berita-berita hoax Mereka Melakukan Apa Kempen Politik Ideologi Nah Ruang produksi inilah Yang menjadi Penting Untuk diperhatikan pemerintah dalam hal ini Mungkin polri Bagaimana mengungkap Praktek-praktek produksi hoax ini Ya Yang ketiga Yang ketiga kemudian Distribusi Distribusinya Mereka masif Otak-otak yang berada di balik layar ini Menggunakan alat-alat Robot-robot Dalam istilah Langsobi Mungkin Apa Buzzer Buzzernya bukan satu atau dua Ratusan Anonim semuanya Identitasnya palsu Makanya Kenapa kemudian perlu diwaspadai Pencurian akun Praktek-praktek Bajak Praktek-praktek Apa lagi Apa Membongkar situs Hacker Untuk kepentingan-kepentingan itu Dan distribusi Itu dilakukan secara masif Tanpa sadar Kadang-kadang Kita ini Bisa juga sebagai distributor Ya Ketika mentransmisikan Mentransmisikan itu Contohnya Menyimpan jam Itu mentransmisikan Sehingga apa Sehingga dilihat orang Sehingga di follow orang Sehingga di share Ya Mentransmisikan Yang kedua Men share Men share itu dengan sengaja Tidak hanya menyimpan di status Tapi dengan sengaja Men share Nah ini pola distribusi ini Tanpa kita sadari Kita melakukan Ya Ketika tidak bisa menyaring informasi yang benar Ya Yang Tidak hoax Ya Ya maka kita akan berperan sebagai distributor Dan yang berikutnya adalah Konsumen Bagaimana kita berperilaku sebagai konsumen yang baik Terhadap informasi yang ada Konsumen yang baik itu yang bagaimana Yang bisa memfilter Yang bisa memverifikasi Yang bisa Menganalogikan Berita ini Informasi ini Logik Atau analogik Ya Nah ini tantangan Jadi ketika kita dapat share Mana berita-berita yang Logik Unlogik Ya Yang lurusnya bagaimana Yang sebenarnya bagaimana Itu tanggung jawab kita Saya kira itu ya Sebagai bahan diskusi Faktor-faktor yang kemudian mengantarkan Perilaku masyarakat Pemahan masyarakat Sehingga Masuk dalam ceratan Yang tadi saya bilang sebagai Kejala postro Saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh